Nah ini aksi tawuran di Bulan Suci Ramadhan juga terjadi di Padang, Sumatera Barat, Pemirsa. Kerap mendapat laporan warga yang resah ya, dengan aksi tawuran tersebut, polisi akhirnya mengejar dan menangkap belasan pelaku tawuran di kawasan jembatan pengampiran Kota Padang. Gambar yang Anda saksikan, Pemirsa, adalah tim buser Polsek Lubuk Begalung, penangkap sekelompok remaja di kawasan jembatan pengampiran Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu siang. Polisi menangkap kelompok remaja ini karena sering terlibat tawuran. Angkapan ini sempat diwarni aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pelaku tawuran. Polisi berhasil menangkap belasan pelaku. Ironisnya, pelaku tawuran didominasi anak-anak di bawah umur dan terdapat enam orang remaja putri. Dari tangan para pelaku, petugas menyita beberapa senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang ditinggal pelaku saat lari dari kejaran petugas. Untuk penyelidikan dan pembinaan, para pelaku selanjutnya dimulai ke Mabores, Pak Padang.